Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Wiwi Kamarullah di TVO Informasi Tanpa Batas. Pemirsa, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Buru, Provinsi Maluku, berjanji akan menuntaskan sejumlah kasus yang saat ini ditangani, baik yang dilaporkan masyarakat maupun menjadi temuan jajarannya. Dari sejumlah pelanggaran tersebut, satu di antaranya sudah diserahkan ke aparat kepolisian, sedangkan pelanggaran lain sementara masih dalam proses pemeriksaan. Berikut liputan selengkapnya. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Buru, Provinsi Maluku, terus memproses sejumlah kasus yang ditemukan saat pencoblosan pada 15 Februari 2017 lalu, baik yang dilaporkan masyarakat maupun ditemukan oleh jajarannya. Satu di antaranya telah dilimpahkan ke penyidik Polres Buru untuk ditindaklanjuti lebih jauh, sesuai perundang-undangan, sedangkan yang lain masih dalam tahap proses berupa pemeriksaan saksi-saksi. Ketua Panwas Kabupaten Buru, Muslatukon Sina kepada TVO, mengatakan, sejumlah pelanggaran pilkada yang ditangani Panwas Buru tentunya akan dipelajari berdasarkan bukti-bukti yang akurat, sehingga tidak mempersulit dalam proses penyidikan. Mus berjanji sejumlah pelanggaran pilkada berdasarkan temuan dan laporan yang masuk di Panwas, akan diproses sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Jadi untuk kami dari Panwas Buru itu kami lebih mengerapankan pencegahan daripada penindakan, artinya bahwa untuk seluruh perangkat penyelenggara pengawas baik di tingkat kecamatan, DTS, sampai kita mengerapkan DTS itu kami mengimbal untuk mengutamakan, dan mengerapankan pencegahan, ketimbang dan mendakan. Jadi sehingga banyak kami menilmi-minimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara banyak memberikan sosialisasi ke masyarakat lewat perangkat-perangkat penyelenggarakan di bawah. Menurutmu sejumlah isu yang berkembang terkait dugaan laporan pelanggaran pilkada di Buru, dirinya sudah menghimbau kepada perangkat di bawahnya, baik tingkat kecamatan sampai ke pengawas TPS agar lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan. Dari Kabupaten Buru, Maluku, Edi Latukon, Sina TVO melaporkan. Terima kasih telah menonton!